Selamat datang di channel Ngabarin Bola Semua berita bola akan kami informasikan kepada anda semua Percinta Sepak Bola Tonton terus berita bola hari ini Hasil pertandingan Liga 2 Indonesia Sabtu 12 Oktober 2024 Persikapu Bogor kalah 0-1 melawan Bekasi City Goal Bekasi City diciptakan oleh Saddam Gavar menit ke-18 Dengan hasil ini Persikapu Bogor menempati peringkat ke-9 dengan 2 poin Sedangkan Bekasi City menempati peringkat ke-1 dengan 11 poin Persikapu Kudus bermain imbang 0-0 melawan Bayangkara Dengan hasil ini Persikapu Kudus menempati peringkat ke-5 dengan 7 poin Sedangkan Bayangkara menempati peringkat ke-3 dengan 11 poin PSIM Yogyakarta menang 5-0 atas Persikas Subang Kul PSIM diciptakan oleh Arif Alkanzah menit ke-9 Rafinda Inalti menit ke-12 Arya Gerian menit ke-39 Rafinda menit ke-56 Dan Savio Sefa menit ke-78 Dengan hasil ini PSIM Yogyakarta menempati peringkat ke-2 dengan 11 poin Sedangkan Persikas Kubang menempati peringkat ke-9 dengan 1 poin Rans Nusantara kalah 0-3 melawan Persipal Palu Gol Persipal diciptakan oleh Muhammad Said menit ke-38 Dava Sahrien menit ke-49 Rabani Tasning menit ke-67 Dengan hasil ini Rans Nusantara menempati peringkat ke-6 dengan 5 poin Sedangkan Persipal Palu menempati peringkat ke-2 dengan 10 poin Persipu Bojonegoro menang 2-0 atas Persela Lamungan Kul Persipu diciptakan oleh Tahir Jahan Baks menit ke-34 Osasaha menit ke-66 Dengan hasil ini Persipu Bojonegoro menempati peringkat ke-1 dengan 15 poin Sedangkan Persela Lamungan menempati peringkat ke-4 dengan 8 poin Sriwijaya bermain imbang 0-0 melawan PSMS Medan Dengan hasil ini Sriwijaya menempati peringkat ke-8 dengan 6 poin Sedangkan PSMS Medan menempati peringkat ke-5 dengan 9 poin Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton